Kamu siapa? Saya Asta Om Perasaan yang diundang Pak Hasan loh Kebetulan Pak Hasannya lagi sibuk Om Kamu itu anongnya Pak Hasan? Bukan Om Saya cuma teman seper nonginya Pak Hasan Asli Minang Bukan juga sih Om Saya orang sini aja prokerta Om Rumah saya tuh Di tepinya sungai selalu Lah kalau kayak gitu kamu Gak bisa jadi narasumber dong Gak tau merantau Tenang Om Saya kesini ngewakilin Pak Hasan Dia juga titip pesan ke saya Buat saya yang datang kesini Saya kan juga teman seper nongkiannya Pak Hasan nih Ya saya tau lah tentang Pak Hasan Saya juga tau dikit-dikit lah tentang merantaunya Selamat datang sedulur Kalian memasuki zona Prastadharma Oke Kalau gitu Coba jelasin apa itu merantau Merantau ya Menurut Menurut KBBI Coba saya buka dulu ya Om Artinya itu berlayar Yang kedua itu pergi ke pantai pesisir Pergi ke negeri lain Untuk mencari penghidupan Ilmu dan sebagainya Itu menurut KBBI kayak gitu Om Jadi Kenapa sih Orang Minang itu Hobi banget Atau demen banget Merantau Orang Minang itu Bentuk migrasinya Yang merantau itu Om Kayak Pak Hasan Orang Kata Pak Hasan itu Orang Minang merantau itu Buat cari kerja Uang Sama pendidikan Om Ya Seenggaknya Dua faktor itulah Pendidikan sama ekonomi Melatar belakangi Orang Minang itu merantau Om Emang di Sumatera Barat itu sendiri Gak bisa Atau Gimana sih Gak ada Hal-hal yang seperti itu Gak juga Om Kalau kata Pak Hasan itu Orang Minang itu Memandang Dunia Atau Daerah luar itu Karena kesempatan kerja Yang lebih besar Akhirnya Rantaulah mereka Om Secara kan Di Minang itu Di Sumatera Barat itu Pembangunannya juga Belum rata Om Dari kapan ya Kira-kira budaya itu Dulu itu Semua negara Hidupnya damai Dan berdampingan Tapi semua itu terpecah Ketika negara api Menyerang Om Shhh Bos-bos-bos Salah server bos Hah Salah ya Om Sorry-sori Om Sorry-sori Om Sante Tee Om Tapi saya salut banget Pokoknya sama orang Minang Om Salut banget Karena Setelah Mendengar Cerita-cerita dari Pak Hasan itu sendiri Saya jadi cari-cari gitu Om kenal Pak Nasrul Enggak Enggak kenal Saya juga enggak kenal Om Tapi saya tahu Om Tahu saya Om Pak Nasrul Abid itu Wakil Gubernur Sumatera Barat Pernah bilang Kalau Merantau itu Sudah jadi budaya Dari abad 14 Masahi Dimana itu Dimana ulama pada saat itu Merantau untuk menyebarkan agama Islam Keluar dari Sumatera Barat Saya pernah Lihat video juga Om Kalau Orang-orang Minang itu Suku Minang itu Berasal dari berbagai macam etnis Karena jiwa pengembaranya yang sangat besar Mungkin itu juga Jadi Semangat Kalau mereka itu Punya jiwa merantau yang besar gitu Om Oh iya Gini aku juga pernah tahu Kalau Orang yang merantau itu Lebih Banyak gitu Dari Orang yang Menetap di Sumatera Barat Iya Om Merantau itu Sudah jadi barang wajib Lagi-lagi Minang Om Jadi Kalau Dia itu Enggak Merantau Ada konstruksi masyarakat disitu Dia bisa dianggap Laki-laki yang belum mandiri Om Ada istilah Bujang Gadi Atau Artinya itu Laki-laki yang Belum mandiri gitu lah Belum dianggap dewasa Tapi Om Pernah bayangin gak Ada Orang Ada laki-laki Minang Nolep Introvert Kamerban Wibu lagi Oh Om jangan ngecek Om Saya fans fanatiknya Ninja Hattori Ah Masa Tapi saya Bener-bener Sekali lagi Mengagai banget Orang-orang Minang itu Om Matrilineal kan Suku Minang itu Nah Ya Om Gini Laki-laki Minang itu Gak punya harta kuasa disana Om Semua itu jatuhnya Ketangan perempuan Rumah Tangan perempuan Harta pusaka orang tua Di tangan perempuan Om Makanya gak punya kuasa Laki-laki disana Akhirnya merantau Dan Keturunan juga itu Dikariskannya juga dari perempuan Kira-kira Orang yang merantau itu Kerjanya apa ya disana ya Setau saya sih Banyakan berdagang Om Tapi mereka itu Kalau merantau itu Gak bener-bener membawa apa-apa Dari Asalnya gitu Mereka itu cuma bawa Keyakinan Sama harga diri Dan sama kayak Pak Hasan Tapi ada loh Om Orang yang Ribet banget Kalau merantau Temen saya Temen saya itu Papa dibawa Pasti dibawa Kalau dia yang merantau Om Kulkas dibawa Sepeda Dia dibawa TV Dia dibawa Terus Mesin cuci Dia dibawa Sebenarnya Masalahnya itu Semuanya bukan punya dia Dan pasti ya Om Orang-orang Minang Kabau itu Sudah pasti Islam Om Tapi orang Sumatera Barat Belum tentu Islam Karena Di orang Minang itu Ada Istilah Adat Bashandi Syara Syara Bashandi Kitabullah Gimana-gimana-gimana Gak dengerin sih Diulang nih berarti Iya-iya-iya Oke Adat Bashandi Syara Syara Bashandi Kitabullah Yang artinya Tidak diakui Sebagai orang Minang Kalau dia itu Gak beragama Islam Jadi itu Falsafah Orang Minang itu Kuat banget ya Emang ya Eits Ada tuntunan Orang Minang Karatau Madang Di Hulu Babung Babu Babu Balun Marantau Bujang Dahulu Di rumah Paguno Balun Yang artinya Berisi pengharapan Dan anjuran Bagi pemuda Minang Kabau Untuk merantau Hmm Kalau Anak Rantau Pos biasa Yang suka Refil Sampo Pake air Biasa Kalian Ngerantau Ada filosofinya Gak ya Coba Komen Di bawah Orang Minang itu Kalau merantau Pasti pulang kan Mereka pergi Untuk kembali sih Lah Kayak Pak Hasan Sendiri itu Dia bisa Pulang itu Setahun Dua kali Tapi katanya sih Gak semuanya Balik om Ahlak Kelas itu namanya Ahlaknya Opso Sinja Opso Araso Kata orang itu Orang Minang Pelit ya Ah Kata siapa om Kemarin aja Saya beli padang Dikasih rendangnya Empat Iya gitu Iya karena Saya pesennya Empat Dikasihnya Empat Kalo dikata Pelit sih Ya enggak om Karena coba Lihat Di Rantaunya itu Secara kan Orang Minang itu Merantau Gak bawa Apa-apa Jadi Karena Ingin hematnya itu Jadi mungkin Dibilang pelit gitu Kan muncul Stereotip lain Kalo Apa Orang Minang itu Gak boleh nikah Sama orang yang Non-Minang gitu kan Itu kembali lagi Ke Stereotip awal Aja sih om Karena Silsilah itu Keturunan Diturunannya Dari ibu Bukan karena Pelitnya itu Ya Bisa jadi juga Si om Tapi Kalo kita Pikir terus Stereotipnya Gak bakal selesai Selesai om Karena kan Ini kan kita kan Indonesia gitu Bersatu Nah Barat Sampai Ke Mekah Dia jadi Masjid Imam Masjidil Haram Om Jadi Menurut Kamu itu Gimana sih Budaya-budaya Merantau ini Saya Benar-benar Respect Sama orang Minang Terutama Pak Hasan itu sendiri Yang asli orang Minang Karena Dengan Budaya Merantau itu sendiri Kita Yang orang Pro Kertos ini Orang asli sini Merasa Prihatin Itu ikut Prihatin Merasakan Hal-hal yang mungkin Ya Susahlah Rasa menghargai itu Adalah gitu om Terima kasih atas berhatian sedulur Yang telah menonton konten ini Sebelum beranjak Berikan pendapat kalian di kolom komentar Subscribe dan share Untuk sama-sama memahami Menghargai Dan mencintai Indonesia Salam sedulur Terima kasih telah menonton